Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku mau cariin yang seger-seger bareng keponakanku di perkebunan Semangka. Sekarang kita jalan aja yuk. Nah, cerita awalnya, kita nggak ada sama sekali rencana buat ke kebun Semangka. Rencana awalnya, sebenarnya kita mau ke perkebunan yang memiliki berbagai macam buah. Seperti buah belimbing, buah jambu, buah kelengkeng, dan buah tropis lainnya. Tapi karena perkebunannya belum buka, kita tunda aja buat memasuki perkebunannya. Sebelumnya, karena aku ketemu lagi sama buah liar yang satu ini, yaudah kita petikin dulu ya yang banyak. Habis itu, kita lanjut lagi ke perkebunan Semangka. Tunggu sebentar saja ya, karena aku suka banget sama buah yang satu ini. Rasanya yang manis, dan buahnya mirip dengan Margisa. Nah, sekarang kita udah dapat banyak. Lanjut aja yuk ke perkebunan yang aku sebut di awal. Nah, sekarang udah sampai aja di perkebunannya. Memang sih, disini tertulis melon golden, tapi ternyata di dalamnya itu banyak banget buahan lainnya. Seperti contohnya buah semangka, terus buah melon yang lainnya juga ada sih. Nah, sekarang kita lanjut aja yuk. Seperti biasanya, baru aja masuk, kita selalu disambut dengan buah-buahan ini. Kita disuruh cobain buah-buahannya, kira-kira rasanya seperti apa ya. Dan tentunya rasanya itu manis dan segar, karena sebelumnya juga aku pernah ke perkebunan ini dan nyobain buah-buahannya. Tentunya buah-buahan disini segar-segar dan manis-manis, apalagi kalau langsung makan di perkebunannya. Seperti ini. Selain itu, orang-orang di perkebunan ini baik-baik banget, jadi bikin aku nyaman untuk berkunjung ke sini lagi. Selain buah semangka, kita juga disuruh buat nyobain buah melon goldennya. Tentunya, rasa yang satu ini juga tidak mengecewakan, karena rasanya yang manis dan enak banget. Sangat menyenangkan sekali berkunjung ke tempat ini. Rasa buah-buahannya manis-manis dan segar-segar. Nah, kita lanjut-lanjut. Sekarang, kita nyariin buah semangka segar buat dibawa pulang. Kira-kira kita pilih yang mana ya? Semua buah-buahan semangkanya terlihat manis dan segar, jadinya aku agak-agak bingung nih milih yang mana. Nah, kira-kira kalau sudah matang, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan suaranya juga seperti apa. Setiap aku lihat orang-orang di perkebunan ini, sebelum mereka petik, buah semangkanya diketuk-ketuk dulu. Kira-kira kalian tahu nggak, bunyi seperti apa yang kira-kiranya buah semangka ini merah dan manis? Komen di bawah ya, suaranya seperti apa. Nah, lihat deh, bocil-bocilku lagi makan buah semangkanya. Aku belum dapat-dapat juga nih buah semangkanya. Lihat, yang ini agak kecil ya, tapi yang ini lumayan besar. Kita cari yang agak besar lagi ya, daripada yang ini. Ini juga kecil, rasanya tuh lembut ya kalau dipegang. Dan kita ke sebelah mana lagi nih, nyariinnya. Aku agak-agak bingung. Gimana kalau kita panggil kakak-kakak perkebunannya aja buat mentikin kita? Sebentar dulu. Tadi di sini aku lihatin ada buah masa kecilku. Hmm, kira-kira tadi di sebelah mana ya? Sebentar, aku mau nyariin dulu. Oh, ini dia. Dulu waktu aku masih kecil, seneng banget sama buah yang satu ini. Kalau udah matang, dia warnanya kuning keemasan. Biasanya dulu kita nemuin buah ini di persawahan. Kalau sungkupnya sudah berwarna kuning, biasanya buah dalamnya itu matang. Tapi sayang ya, buah yang tadi aku buka malah rusak dimakan sama ulat. Nah, kita lanjut aja yuk. Sekarang metikin buahnya. Ini dia, abang perkebunannya. Kita minta tolong aja ya dicariin yang manis dan merah. Nah, sepertinya yang itu terlihat manis dan merah. Nah, aku masih belum mengerti kenapa dipukul-pukul kayak gitu ya. Nah, lanjut aja yuk. Kira-kira sekarang mau cari kemana lagi nih? Bentar deh, lihat. Bocil-bocil ini suka banget makan buah semangkanya. Dari tadi ngunyah-ngunyah terus. Gak berhenti-berhenti. Mereka obrolin apa lagi nih? Jangan-jangan mereka obrolin perkebunannya. Mereka asik banget tuh. Sampai lupa nawarin buah semangkanya ke aku. Aku malah dicuekin nih. Padahal tadi aku rencananya ngajakin mereka kesini buat nemenin aku. Biar aku gak kesepian kesininya. Malah ya, aku tadi nyariin buah semangkanya kesana kemari dan sendirian. Ternyata mereka ada di ujung sana tuh. Mereka malah asik ngobrol sambil nikmatin buah-buahannya. Hmm. Nah, sekarang kan bocil-bocilnya udah nyamperin aku nih. Mereka ikutin aku lagi sekarang. Karena semangkanya udah pada habis tuh. Sekarang kita nyariin buah semangkanya lagi ya. Kira-kira sekarang ada di sebelah mana nih? Hmm, kalau di sebelah sana ya. Masih banyak yang belum matang. Nah, di sini buah semangkanya baru deh matang-matang dan merah-merah kata abangnya. Nah, buah semangkanya juga ada di sebelah sini. Keliatannya yang itu paling manis deh. Nanti kita bakalan buka sama-sama ya di rumah. Kira-kira rasanya itu seperti apa dan buahnya merah atau enggak. Kita petikin buah melonnya cukup segitu dulu ya. Eh, salah-salah maksudku itu buah semangka. Karena di depanku itu ada melon. Jadinya aku sebut melon deh. Nah, ini dia melonnya. Ini melon hijau. Ini juga bisa dipetik sih. Tapi berhubung sebentar lagi bakalan maghrib. Kita balik dulu yuk. Kita belah ya buah semangkanya nanti di rumah. Nah, sekarang kita udah di rumah aja nih. Kita buka ya. Bismillah. Semoga aja merah dan manis. Kita lihat dulu. Aduh, aku jadi deg-degan. Wah, kelihatannya merah banget. Lihat deh. Seger banget kan. Wow. Sekarang kita potong-potong dulu ya buah semangkanya. Lihat deh. Saking segernya sampai kebalas sendiri gitu. Dengan warnanya yang merah. Tidak salah. Rasanya bakalan manis banget. Nah, kira-kira sampai sini dulu ya. Panen-memanen kita kali ini. Kira-kira besok kita kemana lagi nih? Kita cari bobo-bohan apa lagi? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka. Kurang lebihnya tolong dimaafkan ya. Terima kasih semuanya. Dadah.